Intro Kepolisian sektor Sekupang, Polres Tabar Langbatam, Kepulauan Riau mengungkap 4 kasus kriminal selama November 2019 ini. Dari 4 laporan perkara ini, polisi mengamankan 5 tersangka dari lokasi yang berbeda. 2 perkara merupakan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan 3 orang tersangka. Barang bukti yang diamankan adalah 2 unit sepeda motor hasil curian. 1 perkara merupakan tindak pidana pencurian dan pencabulan dengan 1 orang tersangka. Tersangka merayu dan mengajak bertemu korban melalui aplikasi micet pada ponselnya. Saat itulah korban dicabuli dan dirampas sepeda motor serta barang-barang miliknya. Sedangkan, satu perkara lagi adalah tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Tersangka yang masih berusia 16 tahun ditangkap di Pekanbaru pada 23 November 2019. Usai konferensi pers didampingi Kasubak Humas Portes Tabar Lang, Ibtu Supardi, Kapol Seksekupang AKP Ulil Rahim mengatakan, Barang bukti dan semua tersangka masih dalam pemeriksaan lebih lanjut dan ditahan di Mapol Seksekupang. Kita keramkan, berhasil dari POS Seksekupang pada bulan November ini. Jadi pertama ada kasus yang LP-nya dasarnya pada 2018, akhirnya berdasarkan penyelidikan dan hasil kombinasi dengan POS Seksek Belakang Padang juga bisa kita amankan pencurian dengan pemerhatan. Yang kedua juga ada pemeriksaan di bawah umur. Yang ketiga juga masuk kasus curanmor. Kasus curanmor ini kejadian pada jam 3 sore, malam jam 8 sudah bisa kita amankan. Yang keempat ada kasus pencurian dari setiap di Mapol Kecabulan. Jadi mereka berkenalan melalui aplikasi media Micet. Jadi berdasarkan laporan dari korban, kita langsung lakukan proses, kita lidik, langsung kita cari. Alhamdulillah bisa kita amankan. Barang bukti, semua masih ada. Akibat perbuatannya, untuk tersangka curanmor, mereka dijerat dengan pasal 363 ayat 1 huruf 5 Kahu AP dengan ancaman hukuman pidana minimal 7 tahun penjara. Sedangkan untuk tersangka pencabulan anak di bawah umur dikenakan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Kribalata TV Salam Kribalata Salam Kribalata TV